Atau ada kelihatan kepalanya, langsung saya sogro, dia lari, saya kejar, bawa itu kayu, pring, kecak, sampai kegepok dia, ya yes weh, mabik itu sih ular, apa, ular kayak ular air gitu. Nama saya Romli, berpengalaman di gardener itu sejak tahun 96-97, saya mulai kerja di bidang gardener pertama nanti, jadi saya sudah lumayan lah untuk menguasai tanaman-tanaman gimana bagusnya seperti itu. Tanaman bukan sekedar tanaman untuk ditanam, oh harus ini, harus tanaman seperti orang, ada yang kuat dingin, ada yang kuat panas, seperti itu. Jadi harus menempatkan tanaman itu yang sesuai dengan tanamannya, ada tanaman panas, tanaman dingin nggak bisa. Jadi harus tanaman dingin seperti itu, jadi yang panas, harus tanaman yang panas, seperti itu, jadi nggak syukur harus ditanamannya nggak bisa. Bukan asalnya motong-motong aja, oleh anak kecil lah bisa motong-motong aja, tapi tetep orang terjun di taman ini bukan langsung, oh saya bisa kelihatannya enak, bisa. Kelihatannya, ah tukang kebun cuma motong loh, bukan seperti itu, kalau nggak ada yang ngasih tahu, pasti semuanya pekerjaan itu kalau nggak ada yang ngasih tahu. Tapi ya, biasanya amburadul gitu, walaupun taman itu kelihatannya taman mudah, tapi kalau nggak tahu ya nggak bisa terjun ke situ, kalau nggak seperti apa ya, istilahnya, nggak niat untuk ke taman itu nggak bisa. Harus tetep pelajari, tapi harus ada kayak saya super peser seperti itu, jadi ngasih tahu harus gini, harus gini, motongnya harus seperti ini, harus seperti ini, tanaman bukan langsung, tanaman alas cuma gini-gini aja, nggak seperti itu. Saya tuh sodih, melihat tanaman layu atau kering itu sedih, jadi saya tuh gimana lagi, jadi kadang saya, oh tanahnya ini termasuk kurang subur, tak kasih tanah, seperti itu, terus tak kasih pupuk, seperti itu, jadi harus disiram, tapi kurang, kadang tanaman kan seperti ini, kadang minta air, kadang yang nggak mau air, kan seperti itu, jadi oh yang kering ini, oh termasuk kurang air, kurang pupuk, seperti itu, Bukannya terus, tanaman dibutuh, terus dibutuh, terus dibutuh, nggak seperti itu. Pesan saya, itu jangan sampai kita itu memotong seenaknya, jadi kita dilihat lah, kalau itu kondisi, oh bahaya nggak apa-apa, tapi kesan saya itu jangan rusak gitu, tanaman-tanaman ini seperti, manusia hidup gitu, seperti saya sendiri, kalau saya cuma diam-diam terus saya dipukulikan, marah kan seperti itu, tanaman-tanaman seperti itu, kalau diinja-inja-inja, ya takutnya gimana ya, seperti itu, hampir seperti manusia gitu, cuma nggak bisa bicara seperti itu. Terima kasih.